Siapa mengincar kursi Kepala Otorita IKN? Bambang Susantono resmi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sekitar 2 pekan lalu. Sesuai aturan, Bambang seharusnya menjabat Kepala Otorita IKN hingga 2027. Hingga kini Bambang tidak pernah mengungkapkan alasan mundur dari jabatan strategis itu. Presiden Joko Widodo berdalih Bambang mundur lantaran alasan pribadi. Ia pun sudah memberikan penugasan baru bagi Bambang, yakni sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Posisi Bambang saat ini digantikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Basuki ditugasi Jokowi mengebut pembangunan IKN supaya siap menyambut perayaan HUT RI yang ke-79 Agustus mendatang. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menganggap wajar jika kemunduran Bambang diwarnai beragam spekulasi. Tidak tertutup kemungkinan Bambang memang sengaja diminta mundur agar ada tambahan satu slot jabatan sekelas menteri di Kabinet Prabowo Gibrananti. Untuk informasi selengkapnya bisa kamu baca di atkwebsite alinia.id.